Intro Bayangkan si A dan si B Yang satu Muhammad, yang satunya lagi Dodo ada namanya Dodo disini? Gak ada ya? Dodo gak ada? Yaudah, Dodo deh Muhammad dan Dodo Muhammad berbaik hati Meminjamkan mobil Kepada Dodo Mobilnya baru, baru diambil dari showroom Keluaran tahun terakhir Dipinjamkan ya, dipinjamkan Bukan diberikan, dipinjamkan Kira-kira sudah baik gak? Muhammad ke Dodo Tidak hanya itu ternyata Kata Muhammad ke Dodo Biaya BBMnya saya yang bayar Masuk bengkel saya yang bayar Tabrakan saya yang perbaiki Jangan cari orang seperti itu gak ketemu pak Mungkin ada Tapi kita belum ketemu, saya sendiri belum ketemu Kata Muhammad ke Dodo Namun saya Minta kepada Engkau Wahai Dodo Silahkan bawa Ketempat-tempat Mesjid Pergi sekolah Pergi kerja Ketempat orang tua Kalau engkau mau infak dan sodakoh Pakai kenderaan ini silahkan Jalan-jalan dengan keluarga Silahkan Tapi saya tidak mau Dibawa karokean Saya tidak mau Kamu pergi untuk Ribah dan Namimah Saya juga tidak mau Kalau engkau bawa ini Untuk berbuat sesuatu Maksiat di kenderaan ini Dodo bilang sama Muhammad Lu kalau minjam Minjamin aja Jangan Atur saya Gak ikhlas banget sih Minjamin mobil Pakai ngatur-ngatur Kira-kira Kalau antum ketemu Dodo ini Antum apakan si Dodo ini Kita mau apakan si Dodo ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Apa yang bisa kita ungkapkan Untuk seorang Dodo Tapi percaya tidak percaya Kitalah Dodo itu Kepada Allah Kitalah Dodo itu Betapa banyaknya manusia Bersifat Dodo kepada Allah Allah jangan ngatur-ngatur saya Ini kan mata saya Kamu jangan ngomong-ngomong Saya harus ngomong ini Lidah-lidah saya kok Mulut-mulut saya Terserah saya ngomong apa Terserah saya Rumah saya Kenderaan saya Harta saya Yang pakai ini Pakai itu Terserah saya Saya yang nyari Saya yang tungkus lumus Makanya saya katakan tadi Sebuah permisalan Antara Muhammad dan Dodo Yang saya katakan tadi Penting rasanya Untuk kita faham Siapa kita sebenarnya Apabila kita berhadapan Dengan nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Kenapa kita begitu kesal Kepada cerita-kisah Yang hanya ilustrasi Tentang si Dodo Namun padahal Kitalah pelaku Sifat-sifat tersebut Dan sebegitu halusnya Jebakan Iblis Sehingga kita tidak merasa Memiliki sifat seperti itu Padahal ketika ada orang Yang disebutkan sifatnya Seperti itu Kita Dongkolnya luar biasa Kenapa kita tidak Dongkol kepada diri kita sendiri Yang tidak mau Diatur oleh Allah Dengan nikmat Yang dipinjamkan Allah Kepada kita Diatur oleh Allah Diatur oleh Allah Diatur oleh Allah